Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 23 November 2021, berjudul Mencapai Perawakan Kristus Yang Sempurna. Ayat intinya terdapat di dalam Ephesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Mencapai Perawakan Kristus Yang Sempurna, sebagai petunjuk bagi kita membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, cara orang bisa mencapai perawakan Kristus yang sempurna adalah dengan menjaga kesehatan tubuhnya lewat pola makan dan gaya hidup sehat untuk bisa mendapatkan watak yang seimbang. Kesehatan tubuh harus dianggap sebagai yang penting bagi pertumbuhan dalam kasih karunia dan mendapatkan watak yang seimbang. Jika perut tidak dipelihara dengan baik, maka pembentukan tabiat yang jujur dan bermoral akan terhambat. Otak dan saraf-saraf bersimpati pada perut. Cara makan dan minum yang salah mengakibatkan cara berpikir dan bertindak yang salah. Kedua, cara orang bisa mencapai perawakan Kristus yang sempurna adalah dengan mengutamakan kesehatan tubuh demi kemajuan pertumbuhan dalam kasih karunia dan watak yang seimbang. Allah harus diakui sebagai pencipta kita. Hidup yang diberikannya kepada kita tidak boleh disepelekan. Kesembronoan dalam kebiasaan-kebiasaan badani menunjukkan kesembronoan dalam tabiat moral. Kesehatan tubuh harus dianggap sebagai yang penting bagi kemajuan pertumbuhan dalam kasih karunia, suatu watak yang seimbang. Ketiga, cara orang bisa mencapai perawakan Kristus yang sempurna adalah rajin mendalami kitab suci agar tema-tema surgawi iman dan kasih bisa bertumbuh lebih kuat dalam tabiat sehari-hari. Kita harus merenungkan kitab suci, memikirkan dengan tenang dan dengan tulus perkara-perkara yang berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Rahmat dan kasih Yesus yang tiada batasnya, pengorbanan yang dilakukan demi kita, menjadi renungan kita yang paling serius dan paling hikmat. Kita harus tinggal dalam tabiat penebus dan pengantara kita yang kekasih. Kita harus berusaha mengetahui arti dari rencana keselamatan. Kita harus merenungkan misinya yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oleh senantiasa merenungkan tema-tema surgawi iman dan kasih, kita akan bertumbuh lebih kuat. Keempat, cara orang bisa mencapai perawakan Kristus yang sempurna adalah dengan melakukan upaya pembentukan tabiat menurut telah dan ilahi, melalui alam dan benda-benda langit ciptaan Tuhan, lalu menerapkannya dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian. Benda-benda dalam dunia alam perlu dipikirkan dan pelajarannya diterapkan dalam kehidupan rohani, pertumbuhan rohani. Kepada setiap orang, Allah bukan manusia telah memberikan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan individu, pembentukan tabiat menurut telah dan ilahi. Bunga bakung tidak berusaha menjadi bunga mawar. Ada perbedaan dalam pembentukan bunga dan buah. Tetapi semua mendapat perbedaannya dari Allah. Semua adalah milik Tuhan. Dengan demikian adalah rancangan Allah bahwa orang terbaik sekalipun tidak akan dari tabiat yang sama. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.